Aksi kucing-kucingan terjadi saat aparat gabungan merahsia sejumlah kamar kos yang disinyalir kerap dijadikan tempat mesum. Dalam rahasia ini, petugas berhasil mengamankan dua pasangan bukan suami istri yang kedapatan berada dalam kamar kos. Razia rumah kos yang digelar aparat gabungan Kabupaten Tuban di sejumlah tempat ini sempat diwarnai aksi kucing-kucingan antara petugas dan penghuni kamar kos. Pasangan bukan suami istri ini bahkan mengunci kamar dari dalam karena takut terjaring razia. Namun soal mereka bersembunyi diketahui petugas. Dengan berbagai cara, petugas berusaha membujuk mereka keluar dari dalam kamar. Setelah hampir satu jam mengunci diri, pasangan tidak resmi ini akhirnya menyerahkan diri ke petugas. Dalam razia tersebut, petugas berhasil menjaring dua pasangan mesum. Mereka selanjutnya diamankan ke kantor Satpol PP guna dilakukan pendataan dan pembinaan. Maksudnya di bulan Ramadan ini. Ini tadi dapat dua pasang. Dalam razia ini, petugas meminta para pemilik kos untuk menjaga rumah kosnya dari tindak asusila. Namun jika diketahui tempatnya masih digunakan ajang mesum, petugas akan mencabut izin tempat kos.